Sebuah pulau yang terletak di samudera Atlantik Selatan, sekitar 1.200 mil atau 1.000 kilometer di sebelah barat daya pantai Afrika. Inilah Saint Helena. Meskipun ukurannya relatif kecil, Saint Helena memiliki sejarah yang kaya dan legenda yang menarik. Flavia Julia Helena, juga dikenal sebagai Helena dari Konstantinopel, adalah seorang Augusta Kekaisaran Romawi dan ibu dari Kaisar Konstantinus Agung. Lahir sekitar tahun 248 Masehi, Helena memiliki peran penting dalam sejarah Kristen karena ia dianggap sebagai penemuan salib Kristus. Legenda mengatakan bahwa Helena melakukan perjalanan ke Tanah Suci dan menemukan salib yang digunakan dalam penyaliban Yesus. Meskipun terpencil, Saint Helena memiliki masyarakat yang unik dan kehidupan yang menarik. Bagaimana penduduknya bertahan hidup di pulau yang jauh dari daratan? Apa saja keunikan budaya dan tradisi mereka? Bagian ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang kehidupan sehari-hari di Saint Helena. Selama empat abad, Saint Helena menjadi tempat persinggahan penting bagi kapal-kapal yang berlayar dari Eropa ke Asia dan sebaliknya ketika mengelilingi benua Afrika hingga pembukaan terusan Suez. Pulau ini menjadi tempat beristirahat, pengisian persediaan, dan perbaikan kapal sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Kehadiran Saint Helena membantu memperpendek jalur perdagangan dan memfasilitasi hubungan antara dua benua. Salah satu momen paling terkenal dalam sejarah Saint Helena adalah kedatangan Napoleon Bonaparte. Setelah kekalahan terakhirnya pada tahun 1815, Napoleon diasingkan ke pulau ini sebagai tempat kedua pengasingannya. Di sini, ia tinggal selama enam tahun hingga kematiannya pada tahun 1821. Pengasingan Napoleon di Saint Helena telah menjadi bagian integral dari sejarah pulau ini dan menambah daya tariknya sebagai tempat bersejarah. Meskipun terpencil, Saint Helena memiliki komunitas penduduk yang unik. Kehidupan di pulau ini didominasi oleh kegiatan pertanian, perikanan, dan pariwisata. Warga Saint Helena dikenal sebagai orang yang ramah dan hangat, dan mereka dengan bangga memperkenalkan para pengunjung pada kehidupan sehari-hari di pulau ini. Penduduk Saint Helena mengandalkan pertanian dan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Mereka menanam kentang, sayuran, dan buah-buahan di lahan-lahan terjal yang mengelilingi pulau. Selain itu, perikanan juga menjadi sumber protein yang penting bagi warga Saint Helena. Meskipun akses ke Saint Helena tidak mudah, pariwisata semakin berkembang. Para pengunjung dapat menikmati pemandangan alam yang menakjubkan, termasuk tebing-tebing yang menjulang tinggi dan pantai berpasir putih. Beberapa atraksi populer di pulau ini meliputi Longwood House, tempat Napoleon tinggal selama pengasingannya, dan Jamestown, ibu kota Saint Helena, yang memiliki arsitektur kolonial yang menarik. Saint Helena memiliki keanekaragaman hayati yang menarik. Pulau ini adalah rumah bagi banyak spesies unik, termasuk burung-burung laut, kura-kura, dan tanaman endemik. Beberapa spesies hanya ditemukan di pulau ini, menjadikannya tempat yang menarik bagi para ilmuwan dan pecinta alam. Salah satu spesies yang paling terkenal adalah kura-kura Giant Saint Helena, Dipsochelis warreni. Kura-kura ini merupakan salah satu kura-kura darat terbesar di dunia, dan hanya ditemukan di pulau ini. Sayangnya, populasi kura-kura ini terancam punah karena perburuan dan hilangnya habitat. Dengan pembukaan bandara internasional pada tahun 2017, Saint Helena berharap dapat meningkatkan konektivitas dengan dunia luar. Ini membuka peluang baru untuk pariwisata, perdagangan, dan investasi. Namun, penduduk setempat juga berusaha untuk mempertahankan keunikan dan keberagaman pulau ini. Terima kasih telah menonton dokumenter ini tentang Saint Helena. Jika Anda menikmati konten ini dan ingin mendapatkan lebih banyak informasi menarik, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Kami akan terus menghadirkan konten-konten sejarah, keanekaragaman hayati, dan tempat-tempat unik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!